halo halo sobat otomotif apa kabar mungkin di video kali ini gua mau menjawab pertanyaan beberapa teman-temannya tentang mobil jas ini jadi mobil jas ini tuh emang belum di remap jadi masih kalau digas tuh masih kena limiter terus kalau dipakai jalan kayak gini dipakai S di gigi satu kita cek limiternya tadi limiternya ada di sini ya di kurang lebih di 5000 RPM terus pas waktu mode S naik jadi di kurang lebih hampir 7000 RPM karena emang mode S emang naikin itu ya membuka limiter ya tapi enggak sebanyak kayak remap kalau remap bisa antara tuh sampai 8 tuh bahkan hampir 8 terus juga kalau udah di remap petasannya akan lebih banyak daripada ini terus untuk mainin itu apa tembakannya itu itu petasannya itu jadi kayak gini nih jadi ada 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 sedikit triknya jadi di mainin pas ngegas ngelepas gas itu kan terus di kayak di mainin dikitu gasnya kayak diinjek-dikit nah kayak diinjek sedikit keiti toel gitu Nah jadi caranya kayak gitu, tapi harus di posisi S Terus juga gue bisa mainin itu, nembak-nembak petasan Itu kalau posisi AC lagi off AC kan nyala, mutus, nyala, mutus, otomatis AC gitu ya Kita kan susah tuh ngepasin pas nyari offnya Kadang kita pengen nembak, eh AC lagi nyala Kadang pengen nembak, pas banget dapet AC off Nah itu kan kita agak susah tuh ngepasinnya disitu Cuman kalau gue lagi pengen main nembak-nembak gitu Pengen main petasan gitu, gue sih gak pernah pake AC sih Jadi AC gue matiin aja Jadi udah lost itu Udah pasti meletak-meletak gitu Mungkin itu aja Jawaban dari gue kalau mobil ini tuh bener-bener masih standar Oke itu dulu, sampai ketemu lagi dan thank you Bersai 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 Terima kasih.